di sini guys dekat pokoknya di kameranya ketemu dari what's up guys kembali lagi dengan channel aku debby aprico guys kali ini aku di teman-teman rekan aku malam ini kami akan explore hutan guys ya karena di tempat kami itu hutannya terkenal angker jadi kami mau explore oke kebetulan ini malam-malam jumat jam 12 malam semoga kami ketemu maluk-maluk astral guys di channel berani atau enggak? gak tau lah guys video ini akan tayang di channel saya mungkin di channelnya ada channel juga mungkin tapi kita lihat aja nanti ya kita mau otw ke hutannya jadi kita skip dulu videonya sampai ketemu di hutan oke guys kebetulan kami halaman kami tadi berhalangan jadi gak bisa ikut aku tinggalkan kami berdua aja di sini jadi aku hanya berdua sama di channel sekarang oke oke kita lanjut aja eksploratannya oke 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 guys di awal-awal pembukaan aja kami sudah terkenal suara-suara yang tidak enak ini mirip suara keluar mirip suara keluar jadi kami mendengar suara-suara yang tidak enak terasa berisik diselinga ini jadi teman-teman inilah keadaan hutannya fokus terus loh bisa di nilai sendiri lah saya pun di sini sedang main dingin gimana itu berkingat-keringat ini tarut pohon pohon besar makin jauh dari pemukiman masing-masing paling besar gimana dia? betar tak kau? betar ini adalah keadaan di sini guys tuh guys tuh ada ada lombong guys masing masing-masing masing-masing masuk dalam lombongnya itu untuk pelajaran bagi kalian ya ya guys disini aku bakal bajak channelnya di Befrico sementara karena dia jatuh tadi jadi dia jadi kameramen dulu ya guys masih sakit tangan saya guys saya yang kamera ini jadi kita lanjut aja ada jalannya terus ngexplor kalau enggak tahu juga mau bilang asalnya suatana semakin malam ini guys udah jam 12 malam ini ini adalah pohon durian tapi belum ada buahnya guys aku udah merinding guys panas badannya kita pulang aja guys kalian lihat sendiri ya treknya ini sedikit menangkap jadi tanah lebih capek ya dan disini juga banyak pohon sawit karena tempat kami terkenal dengan pohon kelapa sawit ya juga banyak pohon besar ini kalau kalian tahu disini banyak pohon durian jadi kalau lagi musim durian itu banyak orang-orang nunggu disini jadi biasanya biasanya kalau disini kalau lagi musim durian itu ramai kemalaman tapi kalau enggak ada musim durian seti satu suara pun manusia nggak ada karena kebondurian itu ya cukup angker ya nggak tahu kenapa sih mungkin karena pohon besar-besar jadi hantu-hantunya oke guys mungkin kita mau akhiri videonya sampai sini dulu karena udah malam juga kalian denger sendiri tadi mungkin kalau kalian dengerin baik-baik apa ya 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 itu balik itu tuh 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 dekat pohon itu di kamera ke tempatnya hilang 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 coba dikacitu dikacitu di pohon di pohon pohon aduh Dekat pokoknya Dekat pokoknya Dekat pokoknya Lari 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 Oke teman teman ini tadi video Video kami Explore hutan Siapa yang digetakan nontonnya guys Oke apa yang digetakan tadi Atau kalian tau tadi itu adalah Frame Jadi video tadi itu adalah settingan guys Semuanya adalah settingan Karena konten guys Hiburan semata Jadi yang jadi pocong tadi adalah Teman kami juga Lekan kami yang sama yang pertama itu tadi guys Dia yang jadi pocong Oke guys ini dia pocongnya Ya ini adalah orang yang bukan pocong Jadi ini siapa namanya Namanya ada Abdullah Reinaldo Dua Reinaldo Kebetulan dia mau buat channel juga Hata Insya Allah guys Kalau di beli rezeki Zebat juga guys Jadi pocong guys Pocong gajungan guys Channel pocong guys Bikin konten dalam prank juga Sampai disini aja Oke sampai disini aja video saya Dan saya dengan dia aja channel Mengucapkan terima kasih Jangan lupa subscribe di bawah Like Dan share Comment guys Oke guys thank you for watching See you And thank you And thank you And thank you